Halo gengs, balik lagi di Fatul Karib channel dalam program Ngobrol, ngobrolin berita viral. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Di Ngobrol kali ini, gue bakal ngobrolin berita di mana seorang mahasiswa yang tega mencabuli bayi berusia 1 tahun 3 bulan gengs. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat dulu beritanya. Penyidik Polsek Kupang Tengah telah menetapkan NJM, 18 tahun, mahasiswa asal desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, NTT, yang sedang kuliah di Kota Kupang sebagai tersangka atas tuduhan mencabuli bayi berusia 1 tahun lebih. NJM mencabuli korban pada Jumat 19 Februari 2021 di dalam rumah orang tua korban, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Tersangka yang tinggal bersama keluarga korban untuk kuliah di salah satu kampus di Kota Kupang selama ini kerap bermain dan menjaga korban. Nah gengs, jadi ternyata si pelaku ini emang udah kenal deket sama keluarga korban. Dan si pelaku ini emang sehari-harinya juga udah tinggal bareng keluarga korban, karena kan dia kuliah di Kota Kupang. Terus, keluarga korban juga sering nitipin korban kepada si pelaku. Sehari-harinya juga sebenernya biasa aja, si korban ini diajak main, dititipin, dijagain, ya pokoknya biasa aja gitu. Tapi pada hari itu, gue juga gak habis pikir kenapa si pelaku tega ngelakuin itu sama bayi yang usianya 1 tahun 3 bulan. Oke gengs, kita lihat dulu aja sebenernya videonya kayak apa ya. Kejadian berawal dari ibu korban MLA, 22 tahun, pergi belanja ke kios, dan korban dititipkan kepada NJM untuk menjaganya. Sambil menjaga korban, pelaku menonton video porno di HP-nya. Hal itu membuat pelaku nafsu, ia menggendong korban yang baru belajar jalan itu ke dalam kamar tidur lalu mencabulinya. Ternyata kejadian ini bermula dari ibu korban yang hendak pergi ke kios, terus dia nitipin anaknya ini atau si korban ini kepada si pelaku. Terus, singkat ceritanya, si korban ini nonton video porno di handphone-nya saat memangku si korban. Nah, setelah menonton adegan-adegan yang ada di handphone-nya itu, dia langsung melakukan hal yang tidak senonoh itu kepada anak tersebut gengs. Sepulang dari kios, ibu korban curiga ada yang aneh. Akhirnya, ibu korban langsung menelpon ayah korban, YAH, 26 tahun. NJM sempat berlutut meminta maaf, namun sang ibu dan keluarga sudah teranjur marah. Ayah korban lalu melaporkannya ke Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Oh, ternyata gengs, peristiwa ini langsung dipergoki oleh ibu korban. Coba dibayangin gengs, gimana perasaannya si ibu korban itu waktu melihat anaknya digituin? Pasti marah, pasti kecewa, pasti sedih. Dan ibu korban pun langsung menghubungi suaminya yang saat itu sedang ada di luar untuk memberitahukan kejadian tersebut. Orang tua korban dan ditemani oleh beberapa warga pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setempat. Saat ini, NDM ditahan pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Perbuatan NDM dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka diancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Oke gengs, pesan dari ngobrol kali ini selalu awasi dan selalu pantau anak-anak kita serta orang-orang di sekeliling kita dan orang yang kita percaya untuk menjaga anak kita. Untuk peristiwa kali ini, semoga tidak terulang dan tidak terjadi pada keluarga kita. Oke gengs, sekian ngobrol kali ini. Wassalam. Terima kasih sudah mampir di Fadul Qadip Channel dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!